Oke kita udah sampai nih di Pelabuhan Gilimanuk Sekarang ketika sampai kita langsung dimintai surat keterangan bahwa kita sudah melakukan rapid test antigen Kalau udah oke kita udah boleh melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Canggu Nah perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Canggu itu makan waktu sekitar 3 jam sampai 4 jam Makanya kita sekarang lagi makan dulu di warung makan ayam betutu Dan akhirnya kita udah sampai di Bali Di daerah oh iya maksudnya udah di daerah yang deket-deket Canggu gitu Jadi guys kita udah sampai di vilanya ini penampakan vilanya Ini tuh kolam berenang dan di sebelah situ tuh kamar Kamarnya tuh sama aja gitu loh kayak sizenya sama tempat tidurnya juga sama Ada masing-masing ada kamar mandinya Terus disitu ada disitu kayak taman kecil gitu Disitu ruang tamunya Itu kayak kitchennya Kitchennya disitu nih meja makan Dan uniknya disini adalah dia itu Nah ada kayak banyak banget nih perintilan yang dikasih kayak ada skateboard Terus juga dia punya floaties sendiri disitu Terus karena disini banyak nyamuk jadi dia kasih juga tuh apa semprotan nyamuk disitu Pokoknya lengkap banget sih sebenernya Cuman ini pas pagi-pagi kita ngeliat disini tuh banyak banget ribuan Ada ribuan kali ini ulet bulu disini Perinding banget nih tuh Hari ini karena papa lagi kerja full day Maka aku ngajak Toby buat ke Tamora Gallery Tamora Gallery itu merupakan art and working space gitu Tapi di dalam itu masih kayak banyak cafe Ada juga toko baju dan yang paling penting adalah ada playgroundnya Jadi Toby tuh bisa happy gitu loh di playground Di Tamora Gallery ini aku nemu restoran sushi Dan aku pesen tamago kesukaan Toby Terus pesen salmon sama California rollnya Dan itu enak banget Ini rekomendasi aku buat kalian yang suka sushi Wajib kesini Kita cuci mobil dulu ya Bi Ya Bi Kotor banget mobilnya parah Kita lagi makan di Menegah Mereka lagi potong-potong Dan juga menarik Sampai jumpa di monat Kita juga menarik Jus Menarik Mereka takin Menarik Jus Jus Rangang Jus Jus jadi agenda yang tidak akan pernah terlupakan adalah makan seafood di jimbaran ini paling the best Halo guys selamat pagi jadi pagi ini aku udah pesan sarapan di sini yang toko bakery ini jual kayak bagel-bagel gitu ini kayak gini bentukannya kalau yang ini kayak bagel biasa gitu nggak ada isinya sama pastrik satu selamat menikmati jadi ini kita ada di Nuk kafenya tuh kayak di pinggiran sawah gitu jadi kita lagi ada di pantai padang-padang sekarang kalau kalian inget tahun lalu kita juga ngeplok kita ke pantai padang-padang juga pas kita nginep di daerah Uluwatu tapi karena waktu itu tobi lagi sakit jadi kita nggak bisa lama-lama gitu buat main-main di pasirnya nah sekarang kita lagi mau santai aja duduk-duduk di pantainya nah di pantai ini tuh nggak terlalu yang turun banget turun tangganya jadi pas naiknya juga nggak terlalu yang ekstrim di sekitaran Uluwatu ya karena kalau yang di Uluwatu itu memang tangganya tuh terkenal banyak gitu nah disini juga banyak banget orang yang kayak berenang berjemur main surfing tapi ombaknya tuh nggak terlalu banyak kalau mau masuk sini tuh yang dewasa itu bayar satu tiketnya tuh 15.000 waktu itu kebetulan kita nah ini dia yang lagi nge-hits namanya warung bur ini jadi dia menjual makanan seafood gitu dan rasanya lumayan enak tapi harganya lumayan mahal jadi dia itu letaknya itu di pulau sendiri namanya pulau serangan tapi deket dengan pasar jadi kalau kesana itu bisa lewat darat gitu karena ada jembatannya dan ini lumayan rame sih disini recommended juga buat kalian kalau di canggu banyak banget cafe-cafe yang menyediain playground atau board game buat anak kita supaya mereka tuh nggak bosen ketika orang tuanya lagi nongkrong nah ini nama cafe-cafe nya adalah milk and madu dan kebetulan dia memang lagi nge-hits gitu ya nah kalau makanannya itu dia brunch gitu jadi ada western ada juga kayak dessert-dissertnya yang berbahan dasar milk and madu next kita lagi ada di pulau sabah namanya jadi ini tuh di daerah sanur ini adalah wisata kayaknya buat orang lokal ya dan kita tuh sebenarnya nggak sengaja kesini karena tadinya kita pengen ke beach club yang flamingo yang ada balitopia itu tapi karena tutup selama covid jadi kita kesini dan next selanjutnya kita bakalan ke safari bali ikutin kita di vlog berikutnya bye 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 bye